Ini anak saya, Mbak Binka. PDI Perjuangan Resmi mendaftarkan sejumlah tokoh menjadi calon anggota legislatif DPR RI pada Pilek 2024. Dari sejumlah tokoh yang didaftarkan menjadi caleg, terdapat nama anak Puan Maharani, yaitu Binka Hapsari. Binka Hapsari yang memiliki nama panjang dia Pikatan Orisa Putri Hapsari rupanya akan ikut bertarung pada Pilek 2024. Pilek 2024 akan menjadi pengalaman pertama bagi Binka Hapsari untuk memperebutkan kursi di DPR RI. Lantas, seperti apa sosok Binka Hapsari? Binka Hapsari merupakan anak perempuan dari pasangan ketua DPR RI Puan Maharani dengan Hapsoro Sukmonohadi. Artinya, ia adalah cucu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sekaligus cicit proklamator kemerdekaan RI, Soekarno. Binka Hapsari juga memiliki saudara laki-laki bernama Prabadi Wangkara Caraka Putra Soma. Sedikit informasi mengenai Binka Hapsari termasuk kapan dia lahir, berapa usianya saat ini, hingga apa pekerjaannya. Namun, Binka Hapsari diketahui merupakan lulusan dari universitas di Inggris. Bersama Prabadi Wangkara, kedua anak Puan Maharani ini telah menyelesaikan kuliah di SOAS University of London. Mereka lulus dari kampus tersebut sekitar Juli tahun 2022. Momen kelulusan Binka Hapsari dan Prabadi Wangkara pernah diunggah Puan Maharani dalam akun Instagramnya. Kini, Binka Hapsari akan mengikuti jejak sang nenek dan ibunya yang terjun ke dunia politik. Binka Hapsari didaftarkan caleg untuk DPRI. Namun tidak diketahui secara persis, daerah pemilihan dapil mana yang menjadi lokasi Binka Hapsari berkontestasi sebagai caleg. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan proses Binka Hapsari didaftarkan menjadi caleg tidak dilakukan serta-merta. Meski anak Puan Maharani, Binka Hapsari tetap harus mengikuti proses kaderisasi dan tinggal di sekolah partai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!